Ya baik, kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa annalahu yadaini, sungguhnya Allah itu ditetapkan untuknya dua tangan, di paulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala, baliadahumab suqatani, ini ayat di surah Al-Ma'idah, bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terhampar, jadi disebutkan dua tangan. disebutkan dua tangan, kedua tangan Allah terhampar, kalimat kedua tangan Allah terhampar, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan banyaknya pemberiannya, jelas ya, banyaknya pemberiannya, ya, dan kedua tangan ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dua tangan yang hakiki, dua tangan yang hakiki, sesuai dengan kemudian dan kebesaran Allah, yang jelas tidak serupa dengan Allah, dengan mahluknya, jelas, kemudian sifat yang berikutnya yang diterangkan di sini oleh Imam Syafi'i, beliau sekarang menjelaskan nama-nama dan sifatnya, sudah beliau terangkan nama seni Al-Bafir, kemudian sifat kedua tangan, kemudian beliau tetapkan lagi, kata beliau, wa annalahu yaminan, dan sungguhnya Allah, ditetapkan untuknya tangan kanan, ditetapkan untuknya tangan kanan, dikawulihi, berdasarkan firman Allah, dan langit-langit itu, tergunung dengan tangan kanannya, ya, jelas ya, disebut di sini dengan tangan kanan, menunjukkan bahwa, ya, dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang kanan, ada yang apa, ada yang kanan, ya, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu ada yang kiri, ha, ingat, pembahasan sifat harus ada dalil, ya, kalau dia berkata, kalau begitu ada yang kiri, kalimat, kalau begitu ada yang kiri, itu salah dalam pembahasan apa, nama dari sifat, kalau ada dalil yang menjelaskan, ada yang kiri, baru kita dapatkan, ada yang apa, ada yang kiri, ya, ada hadith, sebagian yang menjelaskan, tapi ada kelemahan dalamnya, ada kelemahan di dalamnya, ya, ada yang benar, ya, adalah pengetapan yang kanan, ya, jelas ya, baik.